Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatan semua Nah dalam informasi video kali ini Saya akan sedikit memberikan tips Bagaimana memanfaatkan Sisa limba cangkang telur Sebagai sumber kalsium yang sangat baik Untuk tanaman Seperti kita lihat tanaman di belakang saya ini Sejenis caman tabel rawit yang saya tanam Dengan sistem polybag Dapat tumbuh dengan subur dan sehat Tanpa ada serangan Hama dan penyakit Nah disini saya akan memberikan teknik bagaimana Cara memanfaatkan sisa limba Dari cangkang telur sebagai sumber kalsium Nah bagaimana proses pembuatannya Ikuti terus video kami Terima kasih telah menonton! 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 saya akan menguraikan bagaimana cara mengolah limbah dari cangkang telur ini untuk penggunaan bahan pupuk organik sumber kalsium yang sangat tinggi nah pertama bahan yang sudah kita kumpulkan ini kita akan nanti hancurkan lebih halus supaya lebih cepat diserap oleh tanaman nah langkah pertama kita akan lakukan dulu proses penjemuran ya kita gemur dulu bahan cangkang telur ini sampai betul-betul seperti ini nah ini cangkang telurnya kita gemur supaya mematikan sisa-sisa patogen yang ada di cangkang telur ya walaupun agak sedikit kotor ini karena memang tercampur dengan tanah kemarin tidak masalah nah kita gemur nanti sampai kekeringannya betul-betul sempurna ya kemudian nanti kita akan lakukan proses penghalusan nah bagaimanakah proses selanjutannya ikuti terus video kami nah baik sahabat tani semua sekarang hasil pengeringan dari cangkang telur ini kita akan haluskan jadi teman-teman bisa menghaluskan menggunakan blender atau dengan menumbuknya nah disini saya akan melakukan proses penumbukan ya supaya betul-betul hasil cangkang telur ini lebih halus dan mudah diserap oleh tanaman oke kita masukkan semua bahannya kita masukkan dulu kita masukkan kembali kita masukkan baik sahabat tani semua nah inilah hasil cangkang telur yang sudah kita haluskan dengan cara ditumbuk ya kita lihat hasilnya buit-bitu halus nah saatnya cangkang telur ini sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman kita dengan cara ditaburkan ya nah bagaimana cara aplikasinya ikuti terus video kami nah baik sahabat tani sekarang hasil cangkang telur yang sudah kita haluskan ini langsung bisa kita aplikasikan ke tanaman dengan cara ditaburkan nah untuk dosis anda bisa memberikan 1 sendok makan ya setiap tanaman nah contoh disini saya akan aplikasikan pada tanaman cabai saya yang ada di polybag seperti ini bisa teman-teman lihat manfaat sumber kalsium dari cangkang telur ini adalah untuk melindungi tanaman kita dari serangan hama ataupun penyakit nah caranya kita tinggal tabur seperti ini bismillahirrahmanirrahim nah keliling seperti ini ya sahabat tani jadi cukup 1 sendok makan seperti ini nah aplikasi ini anda bisa ulangi 1 bulan sekali jadi dengan sistem penghalusan atau penghancuran seperti ini hasilnya lebih cepat diserap tanaman sehingga nantinya nutris ini cepat diserap oleh tanaman jadi anda juga bisa memberikan ke tanaman-tanaman sayuran kemudian tanaman buat tabu lamput ataupun tanaman-tanaman lain seperti tanaman hias dan lainnya oke nah kita aplikasikan juga pada tanaman seliri kita yang ada di polybag jadi ini pastinya lebih aman ya sahabat tani karena kandungannya adalah bahan-bahan organik nah anda juga bisa memberikan pada tanaman buat tabu lamput anda ya anda juga bisa menaburkan di sekitaran planter bagnya seperti ini bismillahirrahmanirrahim jadi intinya semua bahan ini cocok ya disamping melindungi hamah ataupun penyakit atau juga yang hobi dengan tanaman hias bisa langsung ditabur di polybagnya juga cukup 1 sendok makan nah di media persemaian pun juga sudah anda bisa lakukan pemberiannya ya seperti ini supaya tanaman kita dapat tumbuh dengan sehat dan subur sejak dari awal nah ini persemaian cabai kita baik sahabat tani semua nah demikianlah proses bagaimana cara pembuatan pupuk kalsium dari sumber limbah cangkang telur yang sudah kita haluskan dan aplikasikan ke tanaman nah kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan silahkan berkomentar di bawah video atau hubungi kalsenter kami di bawah ini sampai jumpa demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati